Tinggal menghitung hari, pendaftaran CASN 2023 akan segera ditutup. BKN lantas mengungkap sejumlah instansi yang paling sepi dan paling banyak peminat di pengadaan CASN tahun ini. Data itu disampaikan melalui akun resmi Instagram at BKN Official selasa 3 Oktober 2023. Pengumuman tersebut merinci sejumlah instansi pelamar CPNS, P3K Guru, P3K Nakes, hingga P3K Teknis terbanyak dan tersepi. Lalu, di mana saja instansi dengan pelamar tersepi dan terbanyak? Sejak dibuka pada 20 September 2023, jumlah pendaftar CPNS mencapai angka lebih dari 715 ribu orang. Dari angka tersebut, hampir 150 ribu orang telah melakukan submit. Data statistik tersebut berdasarkan laporan PLT Karohumas, Hukum dan Kerjasama BKN, Nurhasad, perselasa 30 Oktober 2023, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dari total 14 instansi pusat yang membuka seleksi CPNS 2023, ternyata masih ada kementerian atau lembaga yang minim pelamar lho. Perinciannya antara lain, Kemendikbud, PPATK, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BRIN, Kemendagri, dan Kementerian ESDM. Kemudian, seleksi P3K yang terdiri dari 3 jenis seleksi, juga menerima ratusan ribu pendaftar. Tercatat perselasa 3 Oktober 2023 pagi, ada pendaftar P3K Guru yang mencapai angka hampir 400 ribu pendaftar. Lalu, P3K NAKES sebanyak 260 ribu orang, P3K Teknis mendulang 433 ribu pendaftar. Ada pun rincian instansi paling banyak dan sepi peminat pada seleksi P3K Guru, NAKES, dan Teknis 2023 di antaranya. Untuk P3K Guru, pelamar terbanyak berasal dari Pemprov Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian ada P3K Guru dengan pelamar tersepi berasal dari Pemerintah Kabupaten DIAI, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya P3K NAKES dengan pelamar terbanyak berasal dari Pemerintah Kabupaten Banyu Asin, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Dompu, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian pendaftar P3K NAKES dengan pelamar tersepi adalah Pemerintah Kabupaten IAS, Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Pemerintah Kota Tomohon. Terakhir, pendaftar P3K teknis dengan pelamar terbanyak berasal dari Instansi Kemenak, Kemenkominfo, Kementerian ATR BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BKN. Sedangkan pendaftar P3K teknis dengan pelamar tersepi berasal dari Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa, BUMN, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Pemerintah Kabupaten Bantai. Pemerintah Kabupaten Keptah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kemasi Kompatat Kepulauan Sangihe, Kemasi Kepulauan Sangihe, Terima kasih.